Zia, klien kita itu Zia Fashion Oke, Zia Fashion Sedangkan yang mirip itu, yang diduga mirip itu Alzea Alzea ini sebagai penggugat nama klien kita ya? Ya Oke, setelah penantian panjang 5 bulan yang lalu terkait dengan daftar merk ya? Ya Di DJKI ada klien kami yang bernama siapa guys? Zia Fashion Zia Fashion itu 5 bulan yang lalu ditangguhkan ya? Dapat usulan penolakan Oh, usulan penolakan Yang akhirnya kita cek, dapat email usulan penolakan Statusnya pun mau ditolak gitu ya? Ya, mau ditolak Nah, cuman waktu itu masih ada kesempatan buat menganjukan ini Banding ya? Banding, atau menganjukan alasan-alasan kita agar diterima gitu Ya, nggak langsung sama DJKI itu tidak langsung prosedurnya itu langsung ditolak aja tanpa konfirmasi gitu ya? Ya, tapi ngasih waktu dulu, satu bulan untuk membela diri lah Oke, ya melakukan pembelaan diri bahwa nama ini tidak meniru Tidak meniru Gitu ya, kita menjelaskan secara logis, secara detail ya? Ya, nanti dijelasin lah itu poin-poinnya ya Ya, teman-teman juga bisa lihat video sebelumnya tuh ya Yang 5 bulan yang lalu, itu terkait dengan statusnya Kayak gitu tuh ya Nah, itu statusnya kan mau ditolak tuh Sama apa namanya? Tutorial itunya ya? Tutorial cara bandingnya Cara bandingnya, bikin suratnya ya Bikin suratnya, uploadnya gimana Ada di video sebelumnya Itu bisa dilihat ya, bisa dicek tuh kayak gitu teman-teman Nah, cuman sekarang ini kita mau ngasih tau status terbarunya nih Status terbaru setelah 5 bulan Proses menunggu deg-degan Sebelumnya kan lulus semua tuh Polen komunisan lulus semua Tiba-tiba ada satu yang, wah mas ini kok ada penolakan Akhirnya ada status itu, kita cek ya Kita cek, ternyata bener ada status usulan penolakan Nah, habis itu kita buatkan surat Surat hearing namanya Surat hearing atau kita banding ya Mengajukan alasan-alasannya gitu Nah, di dalamnya itu kita poin-poinnya Menunjukkan bahwa namanya itu beda Kan Zea Klien kita itu Zea Fashion Oke, Zea Fashion Sedangkan yang mirip itu, yang diduga mirip itu Alzea Alzea ini sebagai penggugat Nama klien kita ya Ya, Alzea gitu Alzea Premium Alzea Premium Nah, kita ngasih tau disitu hurufnya itu kita gak pake Al nih, kita Zea doang Pertama itu dari segi tulisan ya Yang kedua dari segi logo Nah, kita download juga logonya si yang lawan kita nih Yang Alzea nih, kita download Kita bandingkan dengan logo yang klien kita Oke Ini logonya beda Dikasih tau juga di surat itu Nah, setelah itu Kita ngasih tau juga produknya nih Produk yang dijual ya Produk yang dijual Oke Nah, kalau Zea Premium Zea Fashion yang klien kita Itu lebih ke pakaian umum Oke Pakaian umum, terus dan lebih ke aksesoris Aksesoris Kayak topi, terus kos kaki, kayak gitu Lebih ke aksesorisnya Sedangkan si Alzea ini Ternyata Dia pakaian Muslim Oke Jadi itu cukup beda Nah, kita harus kasih tau Ini kelasnya sama nih Kelas nomor 25 Iya Tapi Si produknya Dalam tulisan pendaptaran ini beda gitu Fokus produknya ya Fokus produknya beda Benar, benar, benar Nah, bisitu kita juga ngasih tau Dokumentasi ya Koto-koto gudangnya Produk-produknya si klien kita Terus seperti apa Kayak gitu Nah, setelah 5 bulan Oh nih, ada lagi Jis Apa? Sama tahun berdirinya Oh ya, tahun berdirinya Tahun berdirinya Itu pengaruh ya Kita kan lihat juga tuh kompetitornya Dia tuh mendaftarkan tahun kapan Terus dia juga kan Karena ada video sosial ya Ada video sosial ya Kita lihat rekordnya Dia tuh berdirinya tuh tahun berapa Punya video sosialnya berapa Jualannya tahun berapa gitu Kita bisa lihat jejak rekordnya lah ya Ya, ya Nah, sehingga kita bandingkan dengan klien kita ini Yang Zio Fashion itu berdirinya Tahun berapa Dan lokasinya juga di mana Ya, lokasinya di mana Dan itu tadi yang paling kuat Kayaknya yang berdirinya ini Karena bisa jadi Mendaftarkannya mungkin duluan Punya orang lain itu Tapi kan kita usahanya dah Dari dulu nih Nah, buktinya apa Misalkan dari Perizinan yang dibuat Biasanya tuh dari awal ya Misalkan tahun berapa Dia punya Nah, itu bisa di-upload Ya, izin usaha dari RTRW ya Di RTRW Atau misalkan NIB Atau SIUP Terus Bisa juga dari sosial media Buktinya nih Kita nih Daftar sosial media Sejak 2019 Misalkan Dikasih tahu Disitu Kan ada Soalnya ada tahun nih ya Di sosial media Bisa kelihatan nih Dia daftarnya Kapan gitu Dan postingan pertama itu kan ketahuan Tahun berapa Tanggal berapa gitu Terus Di marketplace juga Ya, bener Kita cek Shopee-nya Udah jualan dari sejak kapan gitu Ya Kawan Dan ini pun Klien kitanya kooperatif gitu ya Ketika kita kasih tahu Ini ada usulan penolakan Dianya juga garcep Bisa kita hubungi ya Ya Bisa dihubungin Dan bisa ngasih Bukti-bukti kuat lah Ya, tadi kayak surat Apa Surat dari RTRW Gitu ya Tau dari lurah Bahwa menunjukkan Bahwa Dia tuh berdiri tuh udah Tahun sekian gitu ya Ada bukti suratnya Ada bukti media sosialnya dikasih Kayak gitu ya Ya Nah, udah gitu Udah dilampilkan semua Pokoknya Baru kita kirim ke DJK lagi Ya Dan setelah lima bulan ternyata lulu Ya Kita nunggu ya Lulus Berhasil didaftar tuh Dan Apa namanya Sertifikatnya ke-20an Nah Cuma tetap di pencarian Itu gak muncul Belum muncul Maksudnya di Kita ketik ZEA Yang Aljian tuh gak muncul Oh Tetap belum muncul Yang kompetitor kita ya Ya Makanya itu Agak susah Ini nih ya Maksudnya kita Kita aja ke Colongan gitu Iya ke colongan Ketik ZEA Tapi si Aljiannya ini gak muncul Makanya jadi kecolongan Iya Benar Nah makanya kebun desain Memang gak berani Menjamin 100% ya Iya Kita garansi Kayak gitu Tapi Ya ini Ini bukti bahwa Kebun desain Selama satu tahun itu Ketika teman-teman order Ke kebun desain Itu selama satu tahun Kita pantau gitu ya Ya Cuman Sebatas apa Kita daftarin aja udah Enggak gitu ya Iya Di kebun desain kita Apa After service-nya itu Masih ada gitu Masih ada Ya kita bantulah Sampai Kalau misalkan Ada gangguan Sebisa mungkin Kita bantu gitu Iya Kayak gitu Dan apa namanya Proses bandingnya ini Teman-teman atau klien kita itu Gak bayar lagi ya Gak bayar lagi Gak bayar lagi Itu salah satu apa ya Kenapa Klien-klien kami itu Memilih Kebun desain lah Buat Apa namanya Buat Mempercayakan buat Daftar mereknya Kayak gitu Iya Kalau ada apa-apa Kayak gini Kayak gitu ya Yang Apa namanya Ya darurat lah Kayak gini Kita gak Gak harus Apa namanya Keluar uang lagi Itu klien Kayak gitu Nah Dara-dara video Itu Malah Banyak yang Minta dibuatkan Itunya Apanya Bandingnya Oh gitu Dibuatkan surat iri Mas Buatin Kata aja Pucas saya nih Dapet usulan penolakan Kata aja Bukan klien kita Tapi dia Daftar sendiri Kayaknya Terus Eh dapat usulan penolakan Mas ini Dibantuin Gitu Iya 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 Kalau itu mah Dia masih bayar sih Bayar karena Dari awal juga Kita gak tau ya Iya Bukan klien kita lah Iya Prosesnya itu kayak gimana Itu kan kita gak tau Gitu ya Dan Ya mudah-mudahan Jadi terinspirasi nih Mudah-mudahan Sebelum Proses banding ini Nanti berbayar Lebih baik Kayak gitu ya Temen-temen ya Atau kita lihat nih Barangkali kan Oh mana buktinya nih Udah diterima Kita lihat aja gitu ya Boleh Boleh Kita lihat ya Kita coba ke komputer ya Kan tadi kita udah Liatin nih Spill dikit-dikit Proses yang video-video sebelumnya Iya Nah Yang masih apa Belum Apa namanya Ada usulan penolakan Iya Sekarang kita lihat Di video terbaru nih Bahwa ini statusnya betul Sudah berubah Jadi Apa Didaftar Didaftar Dan ada sertifikatnya gak dia Ada Ada ya Sekalian kita liatin Sertifikat online Oh iya Sertifikatnya itu bukan Sertifikat dalam bentuk Itu ya Tapi sih Tapi memang online Subcopy ya Iya Berbentuk file Subcopy Dan itu download sendiri Iya Nanti kalau misalkan Di kebun desain itu Kalau misalkan Klien kita Itu biasanya kita downloadkan Terus dikasih tau Iya Tapi si klien juga Bisa download sendiri Bisa download sendiri Iya Soalnya akunnya ini Dia pegang juga Cita kasih juga nih akunnya mas Kalau mau Liat-liat Misalkan Gitu Dan Fungsinya nih Fungsinya Barangkali belum ada yang tau nih Fungsinya si sertifikat itu Buat apa aja tuh Iya Sebagai bukti Bukti bahwa kita Udah lolos mereknya Gak niru Terus dijamin Perlindungannya Kalau ada yang mau Meniru Misalkan Kita bisa tuntut Kalau ada yang Apa ya Menyalahgunakan merek itu Kita bisa tuntut juga Misalkan Tiba-tiba Jualan narkoba Gitu Pakai merek Kaliah Gak akan narkoba Gitu Jualan baju Tapi di kantongnya Ada narkoba Itu bisa Bisa diproses lah Bahwa ini bukan produk kami Gitu Bisa di Itu Jelas Karena kita punya Sertifikat Legalnya Ya Tapi kasus kayak gitu Bah jarang lah ya Yang paling sering digunakan Adalah bisa untuk Marketplace Jadi Official Store Atau misalkan Lazada Mall Itu lebih Kelasa Si Alzea ini Bisa daftar Ke Apa namanya Ke Shopee Ke Tokopedia Ke Lazada Mall Gitu ya Itu dengan jadi Official Store Ya Itu lebih Terjamin lagi Si tokonya itu Jadi apa ya Lebih terpercaya lah Karena konsumen kan Pengen beli barang yang Ori Misalkan Berarti dia ketiknya Ke Shopee Mall Bener 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 Nah terus dia Kalau yang ofisial itu Dapat gratis Oksirnya banyak Dari Shopee-nya ya Dari Atau dari Tokopedia-nya Terus ada Misalkan Promo-promo Diskon Atau Pochart Terus bisa ikutan Play Sale Nah itu banyak Keuntungannya lah Keuntungannya Yang bisa langsung Dirasakan Klien itu kan Kita itu Kalau sebagai klien Misalkan kita ya Kliennya marketplace Gitu ya Itu kan kalau Lihat toko Oficial Gitu ya Official Store Ya kita semakin Percaya dong Kayak gitu Dibanding misalkan Ada yang Toko lain Lain lah Yang belum Penjualannya belum ada Misalkan gitu ya Kalau Kemarin aja Kemarin aja Kita mau beli Mic nih Ya Pengalaman saya Beli mic nih Beli Ada brand baru Ada brand Yang ngeluarin mic Baru Namanya ini Takara Awalnya Takara Tapi Barangnya itu Abis Gara-gara Mungkin produknya Bagus ya Abis Tapi di Officialnya Abis Tapi di tempat lain Itu dijualan Oke Tapi bentuknya Po Kok Po ya Ada yang 14 hari Ada yang 1 bulan Nah saya coba Chatting langsung Ke Official Sensornya Tetak Taranya langsung Ternyata Si mic ini Bisa Po Enggak Kata dia Wah belum bisa dipastikan Nah jadi kan Saya juga jadi ragu Untuk Order di tempat lain Yang ada itu Oke Walaupun misalkan Di tempat lain ada Tapi kan Si officialnya aja Bilang gak berani Po Kok dia Bisa Po sih Yang tokoh lain bisa Po Iya kok Aneh gitu Curiga ya Iya Kita lebih percaya Ke yang official store Iya Makanya kita Ya udah lah Beli brand lain aja Jadinya Gitu Yaudah Kita lihat ya Langsung nih Apa namanya Klien kita Sudah didaftar atau belum Sebagai bukti Kayak gitu Iya Langsung ke video Oke Langsung aja Langsung aja di alaman DJKI Kita katakan Zia Passion nih Oke Langsung dicari Di cari Nah ini Masih kayak gini Diklik lagi aja Cari lagi Nah Zia Passion Udah terdaftar Diklik ya Oke Tuh Selamat buat Pemilik brand Pemilik brand Zia Passion Siapa nih Ini Mas Pino Namanya Mas Pino ya Kita coba download Certificate nya Nah Masuk ke alaman merk ini Kita login lagi lah Oke Kalau Certificate Login dulu Login lagi Nah udah login Permohonan online lagi Di sini Permohonan online Nah Ini udah langsung Ada tulisannya Di daftar di sini ya Oke Di statusnya Oke Dan ada tombol baru Muncul Download Certificate Merk Oke Yang tadinya gak ada ya Tadinya gak ada Kalau gak lulus gak ada Diklik aja Masukin kode Nah Sudah terdownload Nah Ini dia Certificate nya Zia Passion Ya tulisannya nih Kayak gini Terus tulisannya Kalau sekaki Sepatu Topi Sepatu guna Sepatu kulit Sepatu formal Sepatu dan topi ya Dia jualannya Oke Kalau udah certificate Udah aman Nah gitu ya Teman-teman ya Ini salah satu contoh Klain kita Yang kita urusin Ya Dari awal Sampai akhir Kayak gitu Dan alhamdulillahnya Diterima Kayak gitu Oke Ini teman-teman yang Pengen daftar Misalkan daftar merek Daftar merek Atau misalkan Mau dibantuin Bandi Bisa langsung hubungi WA Yang ada di bawah aja Iya Kayak gitu ya Dan misalkan Ini ya logonya Bisa juga Kalau sekalian Bikin logo Bikin desain kemasannya Mungkin Atau bikin Social media Dan Desain-desain lainnya Seperti kompani profil Dan lain-lain Itu bisa juga Order di Kudusen Langsung ke WA Gampang banget Tinggal WA Nanti kita langsung Kontak-kontakkan Ya Oke Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Kalau suka dengan video ini Silahkan di like Di komen Di subscribe Serta Di share Buat temen-temen Yang pengen daftar merek Kayak gitu ya Jadi Gak pusing-pusing Buat Daftar sendiri Kayak gitu Oke Thank you Sampai jumpa Di vlog kita selanjutnya Bye bye